Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel aku Ani Sumarni Di video kali ini aku mau bikin Subkimlo kesukaan anak-anak Tapi sebelum menonton Jangan lupa di like, subscribe And comment di video-video aku Dan jangan lupa aktifkan juga Tombol loncengnya Yang pertama aku punya Jamur kuping Dan ini aku bersihin dulu Aku buangin kotoran yang ada di jamur Terus aku cuci bersih Setelah dicuci bersih Aku potong kecil-kecil Jamurnya Dan kalau sudah Dipotong kecil-kecil Aku bakalan rebus selama 7 menit Buat menghilangin bakteri sama racun Yang ada di jamur Dan setelah ini aku bakalan potong-potong sayurannya Oke sekarang aku mau iris 2 buah kentang yang 1 ukuran Dan yang 1 ukuran kecil Dan selanjutnya ada 3 buah wortel Aku potong tipis-tipis Kemudian ada daun bawang Dan daun seledri Aku iris tipis-tipis juga Dan sekarang aku mau bikin bumbunya Yang pertama ada 3 siung bawang putih Aku geprek dulu Lalu aku iris kecil-kecil Dan disini aku pakai 1 ruas jahe Sekitar 1 cm Dan jahenya cuma aku geprek aja Kemudian bawang merah aku iris-iris Panaskan mentega atau butter Panaskan mentega atau butter 1 sdm di atas wajan atau teplon Diamkan sampai mencair sampai meleleh Masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang tadi sudah diiris-iris Ke dalam mentega yang sudah panas Goreng sampai harum dan agak kering Goreng sampai kecoklatan Sampai setengah kering Oke lanjut Karena ini bawangnya sudah mateng Jadi aku bakalan merebus air Masukkan wortel, kentang dan juga jahe Kedalam air yang sudah mendidih Tunggu sampai 10 menit Kalau sudah 10 menit Aku mau masukkan jamur yang tadi sudah aku rebus Dan juga aku tambahkan bakso Dan untuk baksonya bisa diganti dengan udang atau ayam Tambahkan gula setengah sendok teh Garam 1 sendok teh Dan juga lada bubuk secukupnya Dan ini aku aduk Setelah ini aku tambahkan 1 bungkus bumbu racik sob Biar rasanya semakin enak Lalu aku tunggu sekitar 7-10 menit lagi Baru aku masukkan bawang goreng yang tadi sudah aku goreng Dan juga daun bawang dan irisan seledri Oke sekarang sudah mateng sub kimlo resep dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih dan juga semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan sederhana Assalamualaikum Terima kasih telah menonton